Ya, pemirsa anggota DPRD Provinsi Jambi sekaligus Ketua Dewan Penasihat FKPPI Jambi menyampaikan materi dalam kegiatan sosialisasi penguatan organisasi dan wawasan kebangsaan Bakis Bangpol bersama FKPPI Provinsi Jambi. Dalam kegiatan ini, Rusli Kamal menyampaikan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan rasa cinta tanah air kepada seluruh kader FKPPI. Anggota DPRD Provinsi Jambi sekaligus Ketua Dewan Penasihat FKPPI Jambi, Rusli Kamal Siregar hadir sebagai pemateri dalam kegiatan sosialisasi penguatan organisasi dan wawasan kebangsaan yang digelar oleh Bangkes Bangpol Provinsi Jambi bersama pengurus daerah lima keluarga besar FKPPI Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu 22 November 2023 pada salah satu hotel di kota Jambi. Dalam kegiatan ini, Rusli Kamal Siregar menyampaikan materi terkait wawasan kebangsaan untuk mengenal negeri Indonesia lebih dalam lagi. Dirinya juga memberikan arahan dan dorongan kepada seluruh kader FKPPI Jambi agar terus bekerja sama dalam membangun bangsa sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus tahu dulu bagaimana sejarah bangsa Indonesia dari sejak awal sampai kemudian wujud kemerdekaan, sampai kemudian sampai hari ini. Jadi, agar kita bisa lebih mencintai, bisa lebih menghargai Indonesia, menghargai sesama anak bangsa di Indonesia ini dalam rangka menjaga keutuhan negara-kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, bagaimana kita bisa membangun bersama-sama dalam kebinikaan agar tujuan daripada bangsa Indonesia, cita-cita kemerdekaan kita adalah menuju pada masyarakat adil dan makmur. Dalam kegiatan ini, Rusli Kamel Sireger juga mengajak para kader FKPPI untuk menjadi perekat bangsa yang melepur di tengah masyarakat dalam membangun bangsa ini. Menurutnya, kegiatan seperti inilah momen yang tepat untuk menjalin sirah turami dan kerjasama dalam menjaga keutuhan negara. Harapan saya selaku kado FKPPI yang memang para orang tua kami adalah para pejuang-pejuang baik para pejuang kemerdekaan, pejuang pembangunan, maka kita juga sebagai warga FKPPI, kita akan menjadi perekat bangsa dari Sabang sampai Maruki. Dan kita tidak, artinya sebagai FKPPI, tidak selalu eksklusif gitu ya. Tidak eksklusif, tapi kita melebur di tengah-tengah masyarakat bersama-sama dengan elemen masyarakat yang lain membangun bangsa ini. Kedepannya, Rusli Kamal Siregar berharap para generasi muda terus tampil dan muncul ke permukaan dari elemen maupun demi menjaga kemerdekaan NKRI.